Ketua DPRD Salatiga Para santri bukan sekedar berjalan sehat, para santri juga memeriahkan agenda tersebut dengan nantunan lagu Yalol Waton. Ketua Tanfizia, MWC Nathatul Ulama Tinggir mengatakan, Jalan Sehat Bersarung Masal Serentak yang bertajuk Jalan-Jalan Sarungan tersebut sebagai ajang untuk silaturahim seluruh masyarakat Nahlihin dan para santri sekota Salatiga. Baik secara struktural sampai tingkat pengurus ranting maupun secara kultural bagi seluruh masyarakat. Selain itu juga sebagai CRNU mengenalkan budaya bersarung di kalangan para santri. Kegiatan ini dimasukkan pertama memperingati hari lahir NU yang ke-94, 31 Januari 2020, lahirnya 31 Januari 1996. Ini yang ke-94, yang kedua sebagai sebuah media kita untuk saling silaturahmi, huyub rukun, sesama warga, jamiah, jamaah, Nathatul Ulama. Di samping itu, sarung adalah tradisi khas bagi orang-orang NU. Melekat pada identitas Nahdut Ulama, oleh karena itu kita ramu kegiatan ketradisian NU dengan kesehatan. Karena apa? Jalan sehat. Di dalam badan sehat terdapat jiwa yang sehat. Ini yang harus kita terapkan di sana. Sehingga NU meskipun dikatakan organisasi tradisional tetapi kita mengikuti perkembangan zaman. Di samping itu, di samping kegiatan ini, kita juga meramu kegiatan yang merupakan identitas NU pula, ziarah kubur. Dalam hal ini, kita ikut mempromosikan wisata, makam, Bah Abdul Wahid sebagai leluhurnya Bah Abdul Wahid, Presiden RI ke-4. Sementara itu, Wali Kota Salatiga Yulianto memberikan apresiasi luar biasa atas partisipasi masyarakat, khususnya para santri. Menurutnya, hal itu menunjukkan bahwa kerukunan antar umat di Kota Salatiga masih terjaga dengan baik. Dalam rangka melaksanakan kegiatan jalan sehat saluran untuk memberi hati harlah lahirnya NU pula lama pada tanggal 31 Agustus, 31 Januani, 1226. Tak menikah sambun, sangang dosong, serta wang. Buat sepul, kek? Buat sepul. Nah, tentunya pada kesempatan ini, saya atas nama pribadi, pemerintah, wali kota, dan seluruh masyarakat-kata Salatika menyampaikan, mengucapkan selamat hari ulang tahun, Nanggatul Ulama yang ke-94. Semoga di usia yang ke-94 ini, Nanggatul Ulama kota Salatika dari tingkat cabang hingga tingkat ranting dan seluruh jamiahnya, para nabi, dengan biasa kompak. Diharapkan, dengan jalan sehat bersarung secara masal ini, para santri tidak hanya mendapat jiwa raga yang sehat, juga bisa bermanfaat untuk agama, nusa, dan bangsa. Dari Salatiga, Isertoko, melaporkan.